selamat menikmati dan kita sudah sampai pada hadith yang ke-30 mari kita baca hadith 30 dari Abu Sa'id r.a dia mengatakan seorang laki-laki sahabat nabi bertanya siapakah manusia afdal yang lebih utama ya Rasulullah kala beliau menjawab mu'minun seorang yang beriman yujahidu yang dia berjihad binafsihi dengan jiwanya wa malihi juga dengan hartanya di jalan Allah kala dia bertanya lagi kemudian siapa kala beliau menjawab kemudian yang dia menyingkir yang dia menyendiri pada satu lereng dari lereng-lereng gunung untuk apa disana dia beribadah kepada Allah dalam sebagian riwayat dia bertakwa kepada Allah dan dia meninggalkan para manusia dari keburukan dia hadith hadith ini membicarakan bahwasannya orang beriman itu bertingkat-tingkat sebagaimana orang kafir juga bertingkat-tingkat ada yang dahsyat kekafirannya ada yang sedang kekafirannya ada yang lebih ringan kekafirannya orang baik juga begitu orang beriman juga begitu ada yang imannya tingkat tinggi ada yang tingkat sedang ada yang tingkat rendah nah disini seorang sahabat Nabi bertanya ayun nasi afdal siapa manusia paling afdal ini pak yang ditanyakan oleh para sahabat jadi para sahabat itu gak pernah bertanya kepada Nabi tentang masalah ketayaan dunia gak tapi bicaranya tentang bagaimana menjadi yang paling baik dihadapan Allah SWT karena para sahabat sudah paham bahwasannya hidup dan mati sebenarnya tujuannya satu sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Mulak Allah yang telah menciptakan maut dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya ini tujuan Allah menciptakan manusia ini makanya para sahabat pertanyaannya satu saja yang paling afdal itu bagaimana ya Rasulullah saya ingin menjadi orang yang paling afdal paling bagus amalnya maka Rasulullah jawab kalau mau paling afdal adalah satu kamu harus beriman jadi syaratnya pertama iman kalau tidak punya iman gak punya kelebihan syarat yang kedua yujahid jihad kalau iman saja banyak orang yang beriman tapi kalau tambah jihad tidak semua orang mampu jihad nah maka disini syaratnya dua ya iman sama jihad zaman dulu memang masih banyak peperangan sehingga wajar kalau Nabi menjawabnya jihad ditanya dalam masalah lain jihad lagi dalam masalah lain jihad terus kenapa Nabi itu seringkali menjawab dengan jawaban jihad 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 karena waktu itu memang sangat diperlukan jihad kaum muslimin masih sedikit umat Islam masih butuh kepada jihad untuk melawan orang-orang kafir supaya mereka melemah supaya mereka tidak berani apa berbuat merusak terhadap kaum muslimin maka beliau sampaikan jihad-jihad termasuk dalam hadith ini bagaimana kalau tidak mampu jihad nah jihad ini hukumnya fardu kifayah bukan fardu a'in sehingga kalau kita tidak mampu jihad tetapi sudah ada muslimin yang jihad kita tidak jihad gak ada masalah maka disini Rasulullah mengatakan kalau tidak bisa jihad ada derajat yang kedua yaitu seorang laki-laki yang dia menyingkir di lereng dari lereng-lereng yang ada untuk apa tujuannya dua tujuan yang pertama untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tujuan yang kedua untuk meninggalkan manusia dari keburukannya maksudnya supaya dia tidak berbuat buruk kepada manusia maka dia menyingkir hidup di lereng gunung atau hidup di gua atau hidup di hutan supaya tidak ketemu manusia supaya ketemunya hanya Allah subhanahu wa ta'ala ibadah kepada Allah saja ini yang biasa disebut uzlah uzlah itu menyepi menyendiri tidak ketemu manusia tetapi uzlah ini menurut para ulama kesimpulannya adalah jangan dilakukan kecuali kalau memang kita harus melakukan uzlah tersebut sudah tidak bisa hidup bermasyarakat lagi selama masih kita bisa hidup bermasyarakat maka jangan hidup uzlah menyendiri kenapa? karena kalau kita hidup uzlah menyendiri banyak fadilah-fadilah yang tidak bisa kita lakukan pengajian seperti ini tidak mungkin kita hadir kita uzlah di gunung tidak ada orang padahal pengajian seperti ini fadilahnya besar kita datang ke masjid itu sebagaimana orang yang jihad di medan perang sebagaimana hadith yang sahih riwayat Ibn Majah memang zilatil mujahid kita datang ke mengajian seperti orang yang mujahid visabilillah kemudian kalau kita hidup bermasyarakat ada solat jumat solat jumat fadilahnya besar ada solat jamaah solat jamaah pahalannya 27 kali lipat banyak sekali fadilah-fadilah yang kita dapatkan kalau kita hidup bermasyarakat tapi kalau hidup muatazil hidup yang uzlah sendiri di hutan maka memang itu juga ada fadilahnya tetapi banyak fadilah-fadilah yang terlepas gara-gara kita melakukan uzlah karena itu kesimpulannya jangan melakukan uzlah kecuali kalau memang sudah terpaksa sudah tidak ada orang baik lagi semua orang jelek semua orang tidak biasa diajak untuk berbuat baik kita malah bisa khawatir hanyut sama mereka maka kita perlu uzlah tapi kalau kita sudah hidup bermasyarakat masyarakatnya juga orang-orang yang baik mereka masih bisa amal soleh kita bisa bergabung dengan mereka dalam kebaikan-kebaikan jangan melakukan uzlah karena ada seorang sahabat Nabi minta izin Ya Rasulullah saya melihat ada satu gunung yang airnya mengalir jernih indah sekali kalau saya berada di situ untuk ibadah kepada Allah kira-kiranya saya bisa fokus ibadah kepada Allah bolehkah saya ibadah di situ saya tidak usah ikut di dalam medan jihad dan sebagainya maka Rasulullah s.a.w. mengatakan kamu jangan lakukan karena kalau kamu melakukan uzlah begini sementara mujahid fisabilillah mujahid fisabilillah itu keluar kemudian jihad itu tidak bisa diimbangi amalannya kecuali kalau kita berada di rumah kita melakukan puasa tidak pernah buka kita melakukan tahajud tidak pernah tidur sampai pulangnya si mujahid tadi jadi setiap siang puasa setiap malam tahajud tidak ada tidur sampai mujahid pulang itu baru seimbang padahal tidak mungkin kita melakukan begitu apakah bisa kita salat tahajud dari isyak sampai subuh tanpa tidur tidak mungkin berarti amalan jihad tidak bisa diimbangi dengan amalan ibadah-ibadah yang lain sehingga Rasulullah melarang sahabatnya untuk melakukan uzlah tadi hadis berikutnya hadis 31 kita baca الحديث الحدي والثلاثون dari Anas ibn Malik radiyallahu anhu dari Anas ibn Malik sallallahu alaihi wasallam قال lagadwatun fi sabiilillahi au rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha akhrajahu albukhariyu fi kitab aljihadi wa muslimun fi kitab alimarati min sahih dari Anas ibn Malik radiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagadwatun sungguh satu pagi fi sabiilillah di dalam jalan Allah au rawhatun atau satu sore khairun itu lebih baik minad dunya daripada dunia wa ma fiha dan apa saja yang ada di dalamnya maksudnya seisinya hadith riwayat bukhari dan muslim berarti hadith ini muttafakun alaih yang dimaksud fi sabiilillah ini adalah jihad di medan perang jadi istilah fi sabiilillah itu memang ada dua makna ada makna sempit ada makna luas makna sempitnya adalah perang fi sabiilillah perang makna luasnya adalah semua kebaikan sabiilillah pengajian ini sabiilillah kita berjaga malam hari tidak tidur menjaga masjid menjaga pesantren sabiilillah kita membaca quran sabiilillah kita salat tahajud sabiilillah kita baca quran kita baca tafsir quran sabiilillah bukannya semua kebaikan adalah sabiilillah nah sekarang untuk mengetahui yang dimaksud dalam hadith ini apakah jihad apakah sabiilillah secara umum bagaimana caranya pertama bahwasannya kata-kata sabiilillah itu adalah makna asalnya jihad jadi makna asalnya adalah makna sempit kalau ada kata-kata sabiilillah maka makna asalnya bukan makna umum tapi makna sempit kalau mau dibuat makna khusus maka kita harus memiliki hujah kenapa engkau maknai khusus kenapa engkau maknai umum karena makna khususnya itulah makna asalnya jadi ketika nabi mengatakan fisa bilillah ketika Allah mengatakan fisa bilillah itu makna asalnya adalah jihad fisa bilillah sehingga jangan diartikan umum kecuali kalau kita punya dasar untuk mengartikan umum contoh misalnya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala bicara tentang zakat ini saya sampaikan sebagai contoh karena banyaknya orang yang bertanya masalah ini surat At-Tawbah ayat 60 di sini ada sabili lah sesungguhnya zakat itu untuk delapan kolongan dari delapan ini sekarang yang tersisa tinggal enam karena yang dua sudah gak ada pertama lilfukorah untuk orang fakir kedua untuk masakin orang miskin ketiga untuk amil zakat amil zakat apakah sekarang ada gak ada kenapa gak ada karena amil itu harus diangkat oleh khalifah itulah yang dimaksud amil jadi bukan amil-amilan sekarang ini bukan orang yang mu'allafatikulubuhum orang yang mu'allaf hatinya dilembutkan supaya dia masuk Islam atau karena dia pertama baru saja masuk Islam dan buddha ini sudah gak ada orang-orang yang menanggung utang dan ibn sabili nah sabili lah ini apa ini qaidah tadi sudah saya sampaikan kata-kata sabili lah makna asalnya adalah makna sempitnya yaitu jihad visabilillah karena itu mayoritas para ulama mengatakan visabilillah ini maksudnya jihad sehingga zakat itu boleh dialokasikan untuk jihad untuk perang untuk beli senjata untuk beli tank untuk beli bom untuk beli mariam dan sebagainya senjata-senjata perang untuk jihad visabilillah bisa itu apakah sabili lah ini bisa dimaknai umum mayoritas para ulama mengatakan tidak sabili lah disini maknanya khusus yaitu jihad atau perang jangan dimaknai umum karena sering orang bertanya boleh enggak harta zakat saya alokasikan untuk senek pengajian saya katakan jangan pak karena senek pengajian itu bukan apa bukan jihad kalau antum mau kasih senek pengajian kasih dari uang antum yang lain saja untuk zakat berikan kepada 8 asnaf tadi tapi sudah dikurangi 2 tinggal 6 asnaf 6 golongan ini yang kita bisa berikan untuk mereka nah untuk Indonesia karena tidak ada jihad perang maka kemudian para ulama sebagiannya mengatakan visabilillah ini bisa diberikan kepada para da'i-da'i mereka yang dikirim ke pedalaman karena mereka yang dikirim ke pedalaman ini seperti jihad karena Islam kan tegaknya dengan dua tegaknya dengan senjata yaitu jihad perang tegaknya dengan ilmu yaitu dengan da'wah tidak mungkin Islam ini hanya dengan jihad saja tanpa da'wah tidak mungkin tidak akan tegak Islam harus ada da'wah harus ada juga jihad nah maka karena di Indonesia tidak ada jihad perang maka berarti boleh dialokasikan kepada sabi-lillah atau jihad yang lain yaitu jihad ilmu para da'i termasuk juga para guru-guru TPA para guru-guru TPA ini bisa dimasukkan visabilillah sehingga mereka boleh diberikan harta zakat karena kalau tidak ada guru-guru TPA anak-anak kita tidak ada yang bisa baca Quran bagaimana jawab semuanya jadi bodoh nanti umat Islam sehingga mereka umat Islam yang tidak tahu aturan Islam tidak paham bagaimana baca Quran tidak paham bagaimana tafsir Quran sehingga kehidupannya semua gue nantinya maka para guru TPA ini sesungguhnya mereka amalnya besar sebenarnya karena menyiapkan generasi yang siap untuk paham Al-Quran dimulai dari membaca Quran dulu pada masa kecilnya karena ini adalah kuncinya maka jangan diremehkan guru TPA ini ini sesuatu yang besar aset umat Islam yang besar ini adalah sabi-lillah model jihad yaitu jihad ilmu yang bagian dasar yaitu untuk bagian pokoknya bagian asalnya kalau tidak ada itu maka susah nanti kita di kemudian harinya tiap kemudian dari hadith ini kita ambil pelajaran bahwasannya jihad fisabilillah gudwatun satu pagi aurauhatun atau satu sore itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya maksudnya pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya karena pahalanya adalah nanti masuk ke dalam jannah sementara jannah itu sifatnya kekal sementara dunia sifatnya fana maka dunia tidak bisa dibandingkan dengan balasan yang ada di akhirat kelah nah sekarang di Indonesia tidak ada jihad bagaimana kita bisa mendapatkan fadilah ini tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kita datang kemengajian ini setingkat dengan mujahid sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam yang diruatkan oleh ibnu maja kuncinya kata kuncinya kalau mau ditulis siapa yang datang ke masjidku ini tidak datang kecuali untuk kebaikan baik dia akan mempelajari kebaikan itu atau dia akan mengajarkan kebaikan itu maka dia setingkat dengan mujahid jadi ilmu itu setingkat jihad makanya para ulemah mengatakan islam tegak dengan dua bis sinan wal bayan bis sinan dengan senjata yaitu jihad perang wal bayan dan dengan penjelasan yaitu ilmu agama kalau tidak ada ilmu umat islam akan runtuh kalau tidak ada jihad umat islam juga akan roboh maka dua-duanya harus tegak harus ada jihad harus juga ada ilmu dalam Al-Quran Allah SWT juga mengatakan yang serupa pada surah At-Tawbah jangan seluruh orang beriman berangkat perang semuanya sehingga tidak ada lagi manusia di kampung ini semuanya sudah berangkat perang jangan bahaya itu Allah mengatakan harus ada sekelompok orang yang mereka sungguh-sungguh belajar agama nah ini menunjukkan bahwasannya islam tegak dengan dua bis sinan wal bayan senjata dan ilmu tidak ada ilmu islam tidak akan tegak tidak ada jihad islam tidak akan tegak maka Alhamdulillah kita di Indonesia tidak ada jihad perang tapi masih ada pengajian-pengajian ini jihad kita di sini adalah menghadiri pengajian-pengajian supaya kita paham ilmu agama supaya kita tidak melanggar ilmu agama supaya tidak melanggar aturan-aturan agama karena bayangkan seandainya umat islam seluruh Indonesia ini tidak paham agama akhirnya semuanya melanggar agama yang bisnis melanggar agama pada saat bisnisnya yang jadi dokter melanggar agama saat menjadi dokternya yang ustad juga melanggar agama semuanya melanggar agama gara-gara tidak paham aturan agama ya sudah lah pasti siksa Allah akan segera turun karena siksa Allah akan turun kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran agama secara terang-terangan kalau dosa dilakukan sembunyi-sembunyi itu Allah masih maafkan tidak segera diturunkan siksa tapi kalau sudah terang-terangan dilakukan zina dilakukan di mana-mana riba dilakukan di mana-mana terang-terangan ini sebenarnya sudah berhak mendapatkan siksa Allah subhanahu wa ta'ala kita di Indonesia ini Alhamdulillah beberapa tempat zina ditutup yang dulu diresmikan dihalalkan boleh zina di situ sekarang ditutup Alhamdulillah tapi ternyata masih ada juga maksiat-maksiat besar yang diresmikan yang dibiarkan riba itu termasuk maksiat besar yang lebih besar daripada zina sebenarnya tetapi oleh pemerintah di Indonesia ini masih dibiarkan dilegalkan itu sebenarnya kalau Allah menurunkan siksa sudah berhak tapi Allah sehingga sampai sekarang kita masih aman-aman Alhamdulillah tapi jangan kita coba-coba untuk melakukan kemaksiatan secara terang-terangan itu menyebabkan Allah akan memunculkan siksaan yang besar untuk kita kita lanjutkan hadis 32 الحديث dari Fadullah bin Ubaid radiyallahu anhu bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kullul mayyit setiap mayyit yukhtamu telah ditutup ala amalihi terhadap amalnya illal murabit kecuali orang yang melakukan ribat fainnahu karena sesungguhnya murabit itu yanmu berkembang lahu untuk dia amaluhu amalnya maksudnya pahalanya ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat nanti wa yu'ammanu dan dia diberi aman min fatta nilqabr dari malaikat penguji kuburan hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi dan dia mengatakan hadis ini Hasan sahih hadis ini masih bicara tentang fadilah jihad jadi memang beliau al-usat mudhakir disini bertubi-tubi memberikan hadis-hadis fadilah jihad karena tampaknya jihad itu termasuk syariat yang sekarang ini diremehkan banyak negara Islam yang sebenarnya punya kekuatan tetapi tidak bisa melakukan jihad Palestina misalnya dicaplok oleh Yahudi negara-negara Islam yang besar-besar kemana semuanya ada Saudi katanya banyak tentaranya punya senjata yang lengkap katanya kok tidak bisa membela Palestina yang sekecil itu tidak bisa mengusir Yahudi yang sekecil itu negara mereka kan kecil nah ini sebenarnya bukan karena tidak bisa tetapi karena tidak mau saja merasa jihad tidak penting sehingga dibiarkan Palestina dicaplok oleh musuhnya begitu padahal sebenarnya kewajiban seluruh umat Islam kalau ada negara Islam diambil oleh orang kafir bahwasanya negara itu harus dipertahankan kalau kita orang Indonesia memang lemah tidak punya kemampuan mungkin kita orang-orang ngaji ini lemah tidak punya kemampuan tidak punya senjata tidak bisa pergi ke sana tapi negara-negara besar semestinya mampu mereka tapi tidak ada yang mengerahkan kekuatannya untuk membela tersebut nah maka disini pentingnya hadith-hadith jihad ditampilkan supaya umat Islam paham bahwa jihad ini sesuatu yang sangat besar dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala hadith ini bicara tentang masalah ribat apa itu ribat ribat itu adalah menjaga perbatasan antara negara kafir dengan negara muslim itu namanya ribat karena kalau perbatasan ini tidak dijaga maka dikhawatirkan orang-orang kafir nanti akan menyerang tiba-tiba kepada negara muslim maka diperlukan adanya ribat nah maka ketika ada amalan ribat kemudian ada orang yang melakukan ribat kemudian mati pada saat ribat maka orang yang mati pada saat ribat pahalanya masih mengalir terus sampai hari kiamat karena itu amalan ribat ini termasuk amalan-amalan yang pahalanya tidak berhenti meskipun orangnya sudah mati pada hadith yang lain kita dapatkan bahwasannya amalan yang pahalanya masih mengalir itu hanya tiga ya kan tapi ternyata disini ada tambahan lagi yaitu ribat Rasulullah bersabda idha matal insan kalau manusia sudah mati hingkata amaluhu maka amalanya sudah putus tidak mengalirkan pahala lagi illa min salaf kecuali dari sebab tiga pertama sadakotin jariyah wakaf seperti wakaf pesantren ini ada dana apa untuk wakaf pesantren ini insyaallah termasuk ini sadakotin jariyah awilmin yuntafa'ubihi atau ilmu yang dimanfaatkan baik diajarkan maupun ditulis sama aja awalatin salihin idha'ulah atau anak salih yang mendoakan orang tuanya nah disini meskipun nabi mengatakan salafin tiga tapi bukan membatasi jadi tidak hanya tiga sebenarnya amalan yang bisa mengalirkan pahala untuk si mayid karena terbukti kita dapatkan disini almurabid orang yang mati dalam kondisi ribat yanmulahu amaluhu amalanya masih mengalir untuk dia maksudnya pahala ribatnya itu masih mengalir terus ada orang melakukan ribat di tengah-tengah ribat mati matinya apa terserah boleh mati karena kena serangan musuh boleh mati biasa karena memang waktunya mati tapi ketika matinya pada saat ribat maka amalan ribatnya pahalanya mengalir terus untuk dia seolah-olah dia masih ribat terus sampai hari kiamat jadi pahalanya tidak putus selain itu dia dibikin aman dari penguji kubur yang dimaksud penguji kubur ini adalah mungkarnakir yang dia bertanya tiga pertanyaan man robbuka mati nuka man nabi yuka siapa robmu siapa nabimu apa agamamu ini penguji kubur mungkarnakir nah dia dibikin aman oleh Allah dari penguji kubur dibikin aman ini maksudnya gimana Wallahu'alam bisa jadi malaikat mungkarnakir tidak bertanya kepada dia sehingga dia aman bisa jadi bertanya tetapi bisa menjawab dengan santai sehingga dia bisa aman Wallahu'alam saya tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh nabi karena ada dua kemungkinan ini kemungkinan dia tidak ditanya sama sekali kemudian kemungkinan juga dia ditanya tapi bisa menjawab maka dia merasa aman juga dari penguji kubur ini kaum muslimin rahimani warahimakumullah di Indonesia tidak ada ribat bagaimana cara mengganti amalan ribat ini apakah ada penggantinya sebagaimana jihad tadi ada penggantinya ada amalan ribat amalan yang mengganti ribat ada mari kita lihat sabda nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan maukah saya berikan petunjuk kepada kalian amalan yang menghabuskan dosa meninggikan derajat pertama menyempurnakan wudu pada saat kita tidak senang misalnya dingin banyak melangkah ke masjid untuk salat jamaah menunggu salat setelah salat itulah ribat itulah ribat itulah ribat hadith riwayat imam muslim jadi kalau di Indonesia tidak ada perang tidak ada jihad perang tidak ada ribat maka cara menggantinya adalah kita berada di masjid setelah salat jamaah menunggu salat jamaah berikutnya bisa setelah subuh nunggu sampai duhur tapi ini susah bisa setelah duhur tetap di masjid nunggu sampai asar tapi ini juga lama paling gampang adalah bagda maghrib sampai isya karena itu siapa yang ingin mendapatkan pahala besar dengan amalan kecil yaitu duduk di masjid dari bagda maghrib sampai isya maka itu pahalanya sama dengan melakukan ribat itu adalah ribat maksudnya pahalanya sama dengan pahala ribat jadi ini pengganti ribat karena tidak semua orang bisa melakukan ribat para perempuan mana mungkin melakukan ribat gak mungkin perempuan bukan untuk jihad orang-orang yang sudah tua mana mungkin melakukan ribat orang-orang tua lemah maka ribat ini ada gantinya oleh nabi s.a.w. yaitu duduk di masjid setelah salat menunggu salat berikutnya karena itulah saya sarankan kalau kita punya masjid adakan pengajian bagda maghrib sampai isya kalau tidak ada pengajian bagda maghrib sampai isya boleh diganti dengan taterusan bagda maghrib sampai isya kalau tidak ada taterusan bagda maghrib sampai isya ya baca koran sendiri-sendirilah tapi diumumkan bapak-bapak yang berada di masjid kita siapkan mushaf al-quran silahkan taterus sendiri-sendiri kalau perlu supaya mereka juga nyaman di masjid kasih buatkan kopi sehingga sambil baca koran sambil ngopi lezat dan ini menyemangati orang-orang pada rami di masjid bagda maghrib sampai isya saya harapkan Indonesia ini lama-kelamaan nanti semua masjidnya bagda maghrib sampai isya rami sebagaimana masjid di makkah dan medina di makkah dan medina kita lihat bagda maghrib sampai isya tidak pernah sepi karena pasti ada pengajian ada pengajian di mana-mana ada majlis tafsir di pojok sana ada majlis hadith pojok sana majlis fikih pojok sana tinggal pilih mana yang kita suka nah itu sejak jaman nabi sampai jaman sekarang masjid nabawi rami bagda maghrib sampai isya sekarang di Indonesia rata-rata masjid bagda maghrib sampai isya sepi sehingga kalau ada maling kotak infak bisa bagda maghrib sampai isya kalau kita rubah masjid-masjid Indonesia ini dilakukan ribat padanya insyaallah lebih berkah untuk kehidupan kita wallahu ta'ala alam bisawab inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini benarnya dari Allah dan apabila ada salahnya ada pembahasan cukup ya Allahumma salli wa sallim mubarik ala muhammad wa ala alim muhammad Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahul baynana wa bayna maasiyatik wa min ta'atika ma tubalighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alayna ma saibat dunya Allahumma mati'na bi asma'ina wa abisarina wa kuwatina ma'ayyaitana wa ja'al hulwaritha minna wa ja'al fa'arana ala man zalamana wa angsurna ala man adana wa la tija'al musibatana fi dinina wa la tija'al di dunya akbar hammina wa la mabla ilmina wa la tusallit alina man la yirhamuna Allahumma yassir lana jami'a umurina Allahumma yassir lana jami'a umurina Allahumma yassir lana jami'a umurina wa sallallahu sallam baraka'ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma rabbana bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfirka walhamdulillahi